Intro Oke guys, biar memulangi dengan gue di channel Oke gue kali ini bakal membahas tentang awakening dari stream art atau FI ya Berhubung gue udah lama banget gak bikin video Gue bakal membahas tentang awakening lagi Karena kan SA itu udah mendapatkan awakening ya Sekarang kalian bisa gunain lagi formasi SA, GT dan DMG nya Kalian misalnya RM, JJ, SM atau Mimic Remaster Nah, disini gue bakal ngejelasin untuk awakening si Slim Art atau SA Namanya cukup sulit untuk disebutkan ya Namanya Slim Art Head Art Head ya Biasanya kalian disebut SA, SA, SA gitu Disini gue bakal jelasin dari awakening yang pertama itu Stable Defense Jadi disini untuk awakeningnya Namanya Stable Defense Dan disini setiap round Dia bakal ngeheal 120% dan increase 12,5% di event Dan ini bisa di-stack ya Jadi kalau 12,5% ini di KAD 8 round aja gitu Defense nya bisa di-stack Sampai battle end ya Sampai round 8 maksudnya Nah, untuk healingnya ini cuma 120% yang cukup kecil ya Dan ini cuma bisa ngeheal di squadnya aja Maksudnya di squad Slim Artnya aja ya temen-temen Dia gak bisa ngeheal ke belakang atau ke tengah Nah, berumur gue juga udah ngebukan sampai level 10 Jadi gue udah bisa ngerasain Gimana rasanya skill 8-nya itu Lebih rajin lagi lah Walaupun itu nambah 10% doang itu Cukup signifikan ya Untuk level 10-nya itu nambahin Release Skill 8 10% Disini Kalian bisa lihat skill 8-nya itu yang paling OP Karena disitu dijelasin Dia bakal Ngestoon Dia gak bisa ngelakuin apapun musuhnya Selama satu round Dan ini untuk release-nya itu cuma 30% Ini kecil banget Tapi karena udah ada awakening Jadi sekarang 40% Untuk level 10-nya temen-temen Oke, selanjutnya gue bakal jelasin level 20-nya Disini menurut gue kurang bagus ya Cuma nambahin damage 10% Dan nambahin jangkauan serangan aja Disini Dijelasin dia bakal increase damage 10% Untuk skill 8-nya Dan dia bisa meningkatin Rank-nya Plus 1 ya Jadi skill 8-nya itu Yang tadinya 2 jadi 3 ya Nah, ini cukup Apa ya Cukup jelek lah menurut gue lah ya Karena kan damage-nya juga gak besar-besar banget Si slim art itu malah nambah 10% doang Jadi 251% Nah, tapi kalau kalian udah punya SA bintang 8 Jadi Kan SA bintang 8 itu dia nambahin ya 40% chance tuh Jadi kalau tambahin awakening jadi 50% Setiap roundnya Ini gila banget sih kalau 50% Karena biasanya Semut-semut yang Ngepunyai Skill stone itu Males banget ngeluarin skill lah Release skillnya Seperti si Mimic Remaster kan juga ada ya Untuk Stunnya di skill 5-nya tuh dia 30% juga Nah, berhubung si slim art ini Udah dapet tawang kending jadi 50% Plus kalian kalau udah punya bintang 8 slim art-nya Nah Ini gue juga udah coba Untuk pertandingan, battle Sebelumnya itu gue pake Formasi Kayak gini temen-temen Jadi Formasinya itu Slim art Giti dan SM Nah ini berhubung gue karir Gue kasih contoh yang karir aja Ini juga biasanya bisa dipake Untuk semua Tipe ya Kalau kalian punya shooter Guardian Atau carrier Tinggal ganti aja di mic-nya di belakang Atau kalian pengen main universal semua Ganti JJ Gitu temen-temen Nah ini untuk Zaman-zaman sebelum ada awakening Dan Sebelum ada LI Maksudnya Untuk pemain-pemain yang masih Belum kebuka LI atau BL Pasti kalian bakal nyari-nyari Semut yang seperti ini Jadi slim art Giti dan JJ Ini udah paling OP dulu ya Tapi karena udah banyak penggantinya Slim Semut-semut S ya Dari semut pulau Karena itu JJ ditinggalkan Slim art ditinggalkan Nah Tapi Setelah awakening ini Rilis ya Menurut gue Slim art ini Cukup baik juga Untuk masuk ke dalam battle lagi Karena kan kalian tau lah ya Untuk skill yang punya Semut awakening itu Mempunyai Atributnya sendiri-sendiri Jadi kalau kalian Misalnya ningkatin sampai max Atribut dia bakal Nambahin 60% attack 60% defense Dan 20% 24% Hilt ya Nah ini Bagus banget Ya kalau kalian gak Punya Apa namanya Gak punya banyak protein Kalian bisa level 20 aja Kayak gue disini Gue cuman Nempel level 20 aja Untuk biaya Untuk Ya udah Udah dapet 19% Eh dapet 18% Attack dan defense Dan healtnya 7% 0,2 ya Nah untuk kalian Yang pengen main Formasi ini lagi Gue saranin Kalian harus Tingkatin Bintang Si slim artnya ini ya Minimal Kalian harus Punya bintang 5 Ginting bintang 5 Dan di make bintang 5 Jadi Semakin lama Si slim art ini mati Jadi Dia bakal bisa ngeheal terus Untuk squadnya dia Nah ini gue juga udah coba Untuk battle ya Tadi gue udah nyerang tambang Gue pake slim art ya Untung musuh gue itu Kayak gini Giti RM WB Giti RM WB ya WB nya bintang 4 Giti bintang 4 Dan RM nya bintang 7 Nah disini berhubung Si Musuh gue ini Kalian teribut Karena kan darah gue Gue fokusin ke darah ya Karena kan gue main 2 tank Jadi gue fokusin ke darah Darah gue Mencapai 360 360% lah ya 365% tuh Nah musuhnya cuman Ngedapat Darah itu 269 Jadi Untuk bertahannya itu Lebih banyak Di gue 78 Ribu Survive Di akhir battle Makanya itu gue menang Nah Untuk insect talentnya Gue pake begini temen temen Jadi Disini Gue Insect talentnya gue kayak gini Jadi gue ngambil darah disini Ngambil darah juga disini Gue ngambil darah juga Di sebelah sini Dan ngambil darah di sebelah sini Jadi gue fokusin ke darah Bener-bener ke darah Semuanya ke darah Dan gue gak ngambil combat speed Gak ngambil Defense Skill defense Kalian gak bisa liat Talentnya Jadi fokusin semua ke darah Karena apa? Karena kan kalian main double tank Kalian harus punya darah yang lebih tinggi Dari musuh kalian Oke Untuk Pemain carrier Ini kan darah gue udah tinggi juga Lumayan lah ya 360% itu udah tinggi Cukup lah ya Untuk pemain shooter Mungkin dapetnya 300 pertainan Atau 320 Karena kan untuk evolusinya itu Karin lebih unggul ke darah ya Ya Menurut gue Kalau kalian bisa Kalau pengen pake RN Juga bisa teman-teman Jadi kalian Fokusin aja Disini Slim artnya Tapi diganti ya Jadi di tengah Karena slim art itu Butuh round ya Untuk skillnya Skill 5 nya Skill 5 nya itu ada butuh Eh maksudnya Skill 5 itu ada prepare nya Bukan round maksudnya Ada prepare nya 1 round Dan dia bisa ngeluarin Change nya 60% Dan damage nya 369% Nah Makanya itu Gue taruh di tengah Karena biar gak mati Tapi berhubung kalian Kalau udah punya Slim art level Bintang udah tinggi Kalian bisa taruh di depan Dan di jaman itu Nggak bakal mati sih Kalau gak Darah kalian tinggi Oke Mungkin ini aja yang bisa gue jelasin Untuk awakening SA Kalau banyak-banyak yang Belum dimengerti Belum dimengerti Kalian bisa tanyakan Di kolom komentar Terima kasih dan Bye bye Ini kan Terima kasihается Terima kasih telah menonton!